Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik ya, amin Ini aku abis beli burcang, bubur kacang hijau Kemarin tuh aku nonton kontennya budar ini ya Jadi aku tuh pengen, karena aku gak mau ribet, jadi aku beli aja Tapi ini aku gak pake santan, karena memang aku lagi menghindari santan Dan tadi pagi tuh suami pulang bawa sop janda, kebetulan tuh aku belum masak ya Dan dari kemarin-kemarin tuh aku memang pengen banget sop janda ini Alhamdulillah dibeliin sama suami Untuk sarapan pagi ini tuh ini aja, sop janda Nanti masaknya tuh siangnya aja Ini tuh suami beli sop janda budar mie Mungkin teman-teman yang orang Bekasi gak asing kali ya Apalagi yang udah pernah kerja di Cikarang, Cipitung, Tambun Itu pasti udah tau kali ya Memang rasanya tuh mantap banget Dan ini dapet kuah pedasnya juga Jadi terpisah gitu ya Kuahnya itu yang bikin seger banget Ini tuh suami beli cuma satu porsi aja Karena satu porsi aja udah banyak banget ya isinya Dan untuk satu porsinya itu sekarang harganya Rp 55.000 Ini tuh mau aku panasin sebentar Gak sampe mendidih sih, biar anget-anget aja gitu Karena ini tuh udah lumayan adem Kelamaan kali ya di jalan jadi keburu adem Karena lumayan jauh juga Dan untuk kuah pedasnya itu lumayan banyak Sebenernya gak begitu pedas sih kuahnya Karena ini cuma cabai rawit hijau aja Nah ini aku pisahin mangkoknya Dan setelah itu kita mau sarapan dulu Ini tuh dagingnya gede-gede banget Jadi untuk satu potong daging itu cukup buat makan satu porsi ya sebenernya Udah kenyang satu potong daging juga ya Sedangkan kalau makan di tempat itu Sebaskom ini sendiri Tapi sebenernya tuh lebih sedap kalau makan di tempat ya Mohon maaf ini baskom aku agak meletot gitu Karena kena panas Oke teman-teman selamat makan Ini aku tambahin pilus Kemarin dapet kiriman dari mama Alhamdulillah Dan selanjutnya Kita lagi nyiramin tanaman Ini tuh udah lumayan kering ya Tapi masih segar-segar banget gitu Tanaman aku yang di bawah Ini tanaman aku yang disini tuh ada Kumis kucing, bunga mawar, daun siri Sama daun betadine ya Kalau gak salah Sebenernya ada daun bidara juga Tapi masih agak kecil gitu ya Masih ngumpet gak keliatan Oh ya teman-teman Dimana-mana itu lagi pada sering hujan ya Aku liat konten teman-teman tuh lagi pada hujan Abis pada hujan gitu ya Tapi disini tuh cuman kebagian geluduknya doang Adem banget gitu ya Kalau hujan Ini aku dibantuin sama Merah Biasa pengen ikut-ikutan main air Kesempatan kalau aku lagi nyirap Untuk malah main air gitu ya Anak-anak Setelah itu lanjut lagi Ini aku mau beresin mainan Merah Tadi itu mau aku beresin Cuman gak dibolehin sama Merah Katanya aku aja Terus mintanya tuh di videoin gitu Dan sebelum di videoin itu Maunya tuh pake kerudung dulu gitu Jadi ikut pengen bikin video sendiri gitu ya Dan aku tuh gak boleh ngapa-ngapain Disuruh megangin hape aja Disuruh ngerekamin aja Oke lah kalau gitu ya temen-temen Jadi setiap yang aku lakuin itu Merah selalu ikut-ikutan Selalu dipraktekin Walaupun tuh gak aku ajarin ya Jadi tau-tau Merah tuh ngerti sendiri gitu Jadi kita sebagai orang tua tuh harus bener-bener Ngejaga banget sikapnya Kelakuannya Kebiasaannya Karena anak tuh bakal diruin ya temen-temen Karena anak-anak itu Gampang menyerapnya Dan cepet banget Nyimpen up aja Yang ada di sekitarnya gitu ya Ini tuh Merah udah aku mandiin Cuman gak mau ganti baju Maunya tuh pake baju itu lagi Karena lagi suka banget Sama pake baju itu Motif sama warnanya tuh lucu Dan memang warnanya kesukaan dia Yaudahlah ya daripada nangis Karena memang dipakainya Cuman buat tidur aja Gak begitu kotor banget Sekarang aku lanjut Buat sapu-sapu Yang di bagian atas karpet Karena disini tuh udah kotor banget Dan ini aku nyapunya tuh Pake sapu aja ya temen-temen Karena si sapu lininya itu Diprotolin sama Merah Jadi udah pada pencar-pencar gitu Aku tuh males banget Kalo nyatuin lagi Jadi yaudahlah buang aja gitu ya Dan kali ini aku cuman nyapu aja Karena memang masih bersih lantainya Udah aku pale dari semalam Dan lanjut lagi Ini siangnya Aku mau masak buat makan siang Ini tuh ceritanya Aku mau bikin lumpia tahu Aku halusin gitu Pake garpu Aku pecek-pecek gitu ya Tahunya Aku pake tahu putih Dan pake 4 kotak tahu aja Nah ini aku bumbuin Pake bawang merah Bawang putih Dan cabai keriting merah aja Terus aku kasih telur 1 butir Ini mau aku tambahin daun bawang juga Tapi baru aku potong-potong Dan aku pake daun bawang Sesuai selera aja Karena aku suka dengan daun bawang ya Jadi ini aku pake agak banyakan gitu Nah lalu ini ya udah aku potong-potong Terus langsung aja aku masukin ke dalam tahunya Terus aku aduk-aduk itu sampai merata Udah selesai Ini mau aku tiriskan dulu Aku diemin dulu ya Sekarang aku mau bikin bumbu Untuk si kangkung Kali ini tuh aku pengen masak kangkung Untuk bumbu kangkungnya Aku mau pake yang simple aja Bawang merah Bawang putih Cabai keriting merah Tomat Semua aku iris-iris aja Nanti bakal aku tumis Menurut aku sebenernya Kalo masak kangkung itu Lebih enak Bumbunya tuh diulek-ulek ya Temen-temen Tapi kali ini tuh Aku lagi magar banget Ngulek-mulek Jadi aku pake bumbunya tuh Iris-iris aja Sebenernya udah sedep sih Diiris-iris juga ya Dan sebelum aku masak kangkungnya Aku mau goreng teri dulu Ini ada sisa teri Jadi ini aku sengaja Masak teri itu Untuk merah Karena merah tuh Paling suka banget Sama teri Mungkin karena Asin Gurih gitu ya Jadi merah itu Paling lahat banget Kalo makan itu Sama teri gitu Nah untuk terinya Aku goreng aja Udah aku rendem Dengan air panas ya Sebelumnya Dan aku gak pake Banyak bumbu Aku cuman pake Bawang merah Dan bawang putih aja Ini cuman ada Sisa teri sedikit Karena kemarin Belenya tuh cuman Satu bungkus aja Jadi bingung mau diapain Pengennya tuh Aku campur dengan Si kangkungnya Tapi merah tuh Kurang suka kangkungnya Jadi aku pisah aja Ini aku kasih sedikit Masako Dan stok kaldu jamur aku Itu lagi abis banget Kemarin tuh Lupa beli Jadi aku pake Masako aja Kayak gini aja Jadinya Udah deh Aku mau angkat Dan mau aku langsung Tumis bumbu kangkungnya Jadi untuk minyaknya itu Masih pake Bekas teri tadi ya Temen-temen Langsung aku cenggulungin aja Nah untuk kangkungnya Nah untuk masak kangkungnya itu Temen-temen pasti udah tau lah ya Cara masaknya Bumbunya Aku ngeliat konten-kontennya Temen-temen tuh Masak pada enak-enak banget Gitu Sedangkan aku cuman Bisa masak yang sederhana Setiap hari itu Aku bingung Pengen makan apa ya Yang enak Tapi ujung-ujungnya Ini lagi Itu lagi Dan kali ini tuh Aku pengen masak kangkung Pengen aku camilin gitu Sisanya Kayaknya tuh sederhana banget ya Kalo pak suami itu Sebenernya kurang begitu doyan Sama kangkung Katanya tuh bikin ngantuk Bener gak sih temen-temen Kalo abis makan kangkung tuh ngantuk Tapi gak tau kenapa ya Aku pengen banget Nyemilin kangkung Kayaknya tuh sederhana banget gitu Ini aku tambahin bakso sapi Aku potong-potong gitu Dan aku tambahin juga Sedikit saus tiram Garam Dan kaldu bubuk Oh iya pada masak apa nih temen-temen Hari ini Selamat beraktifitas Buat temen-temen Dan para bunda Ini kangkungnya udah mateng Dan lanjut lagi Ini aku mau tumis tahu yang tadi ya Jadi sebelum aku masukin ke lumpianya itu Mau aku tumis dulu Sampai si tahunya itu Gerenjel-gerenjel gitu lah temen-temen Sampai bener-bener mateng Dan sampai si telurnya juga mateng Karena biasanya tuh lumpia udah mateng Tapi isi di dalamnya tuh gak mateng semua Jadi aku tumis dulu Biar nanti tuh bener-bener mateng isi lumpianya Jadi ini aku tumis aja Cuma sebentar aja Udah deh kayak gini aja Ini udah gerenjel-gerenjel gitu ya temen-temen Dan lanjut lagi Ini aku mau masukin ke dalam lumpianya Terus aku lempit gitu Aku pake 2 gulung lumpia Satu gulungnya itu isinya 7 Ini aku isinya tuh agak banyakan Dan aku pake double lumpia Karena pas awal aku coba tuh Gampang ancur lumpianya Tipis banget gitu Dan karena mungkin masih agak panas juga ya Jadi gampang robek Karena ini udah siang Kalo nunggu adem si tahunya itu bakalan lama lagi Biar cepet aja gitu ya Dan ini udah selesai Lanjut ini aku mau goreng Ini udah aku panasin minyaknya Langsung aja aku cemplungin Jadi aku gorengnya tuh 3-3 dulu ya Setengah-setengah dulu Karena ini tuh lumayan gede Jadinya sengaja aku isiin banyak Biar puas gitu ya makannya Ini enak juga buat nyemil hujan-hujan Dicocol sama sambal itu lebih mantap ya temen-temen Bisa untuk lauk juga Nyemil juga Nah ini udah matek Dan kita mau makan siang Jadi menu siang aku ini Kangkung sama lumpia aja Selamat makan Dan sampai sini videonya Terima kasih sudah nonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe-nya ya temen-temen Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video aku yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax